Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Ketua MPR RI Bambang Susatio menggelar sosialisasi empat pilar MPR RI sekaligus mengukuhkan ke pengurusan baru Himpunan Pengembang Permukiman dan Perubahan Rakyat atau HIMPERA. Bamsud menjelaskan peran HIMPERA sangat penting dalam pembangunan sehingga perlu penghayatan nilai Pancasila sebagai pedoman menghadapi potensi ancaman. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pemindah HIMPERA Bambang Susatio mendukung Presiden terpilih Prabowo Sibianto yang akan melakukan pemisahan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian tersendiri yakni Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini dilakukan guna mempercepat realisasi pembangunan 3 juta unit rumah rakyat yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Bamsud juga mengajak pemerintah untuk mengkaji kembali terkait aturan kepesertaan dan iuran TAPERA agar tidak terus-menerus menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Menurut Bamsud, berdasarkan caratan Badan Pusat Statistik BPS, sekitar 15,21 persen rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah. Di samping itu, sekitar 36,85 persen dari penduduk Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni, Backlog atau kekurangan pemenuhan kebutuhan perumahan saat ini juga sudah mencapai 12,7 juta unit. Ada kebutuhan 15 persen lebih dari rakyat kita yang belum memiliki rumah. Itulah makanya pemerintah membuat program pengadaan 1 juta rumah. Tapi memang antara cita-cita dan rakyat kita selalu ada gap, apalagi sekarang timbul pro-kontra soal TAPERA. Sebetulnya menurut saya ini perlu dilakukan kaji, beli kaji kembali. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah upaya meningkatkan kemampuan daya beli, mengekalkan pendapatan masyarakat, jadi ini tiap rumah tangga. Bukan malah kemudian dipotong sehingga kemampuan mewujudkan kebutuhan realnya menjadi hilang sebagian. Bamsud berharap dengan kebijakan pemerintahan baru, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan rumah layak huni. Putri Oktaviani dan Wandiansen, Kompas TV, Jakarta.